nah guys alhamdulillah ya tadi setengah jalan saya balik ayamnya guys ya biar bagian kulitnya juga kering guys ya nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan elang dm family nah guys hari ini saya akan memanggang ayam panggang guys ya dengan apa dengan menggunakan oven listrik nah bagaimana caranya sekian saja guys ya nah sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya supaya channel kami semakin berkembang langsung saja guys kita praktek guys ya nah guys pagi ini kita akan praktek guys memanggang ayam tadi istriku sudah saya mengungkap ayam dengan bumbu kalasan ya dua ekor ini ayamnya ayam potong ya guys ya nah kemudian nanti ayam ini akan saya dia panggang ya dengan menggunakan oven listrik guys ya karena pengen ayam itu kering ya kalau pegang listrik biasanya hasil panggangannya tidak ada gosong-gosong guys ya mata dan itu lebih kering oke guys kita panggang dulu ya ayamnya ya nah guys ayamnya siap dipanggang guys ya jadi sebelum dipanggang tadi ovennya sudah dipanaskan dulu ya kemudian ayamnya sudah disiapkan dan dimasukkan pada wadah pemanggang kemudian dikasih mentega guys ya supaya nanti pemanggangannya jadi lebih harum guys ya oke langsung saja guys kita masukkan dulu ya ke dalam oven nah guys ayamnya kita masukkan dalam oven ya guys nah kemudian kita setel suhunya nanti pada suhu 140 bagian celsius dan nanti waktunya saya setel sekitar 10 menit guys ya nanti kalau belum matang kita tambah lagi 5 menit oke guys ya kita lanjutkan guys memanggangnya suhunya sudah saya atur guys ya 10 menit dan apinya ini adalah atas bawah ya nah tinggal kita tunggu saja guys ya sampai wanginya keluar nah ini karena oven sticknya menggunakan pintu kaca jadi langsung bisa kita pantau guys ya nah alhamdulillah guys 15 menit memanggang ayam dan ayamnya pun sudah siap guys waduh guys lihat ya dari dalam oven ini ayamnya keringnya sudah pas ya mantap nih guys kenapa tidak perlu terlalu lama karena ayam ini sudah diungkap guys ya jadi jadi nanti kita tinggal menikmatinya saja guys ya masih ini ya masih ada bunyi dalam oven nih ya pemulaian terus minyaknya pada keluar nih mantap kan guys bagi yang suka lebih kering silahkan ya ditambah lagi waktunya nah guys alhamdulillah ya tadi setengah jalan saya balik ayamnya guys ya biar bagian kulitnya juga kering guys ya nah sekarang mantap guys ya ayam panggang dengan menggunakan oven listrik dan dipanggang sebanyak 2 ekor maknyos nih guys langsung sajikan dan kita makan yuk alhamdulillah guys ya panggang ayam 2 ekor dengan oven listrik sudah selesai guys ya mantap nih guys ayamnya ini pakai bumbu kalasan ya tadi istri saya sudah mengungkapnya dengan bumbu kalasan tinggal dipanggang saja guys nah ayam ini nanti kita makan bersama-sama nah kemudian ada juga guys sayurnya ini sayurnya nih guys ya ada sayurnya nih sayurnya adalah tumis kacang panjang dengan wortel kemudian dikasih irisan cabai ya tumis ini bumbunya sederhana saja guys biasa saja ya bawang merah bawang putih nah kemudian ada juga telur dadar yang dikasih saus guys ya ini telur dadar dikasih saus nih mantap nih guys nah jangan lupa guys tidak lupa juga kalau mau makan ayam panggang tadi saya juga sudah menyiapkan guys apa itu sambal kecap tapi kita pakai sab kecapnya eh sambalnya sambal itu ya sambal ulek ya kasih kecap guys ya biar rasanya lebih maknyos mantap kan guys nah tapi jangan lupa guys sebelum makan kita biasanya berdoa ya guys ayo kita sama-sama berdoa yuk bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana wima rojaktana wakina azabannar amin ya rabbal alamin ayo guys kita makan yuk muzyka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Mantap guys Terima kasih 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 selamat menikmati alhamdulillah demikian guys saya cekkan masakan yang sudah disiapkan saya dan juga tadi kita sudah praktek memanggang ayam dengan oven listri nah masakan yang disi masak hasil dari ini oleh saya yaitu tumis kacang panjang wortel dan telur dadar saus nah bila kalian suka silahkan like, komen dan share ke sosial media kalian dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya supaya channel kami semakin berkembang saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan konten kami yang lain terima kasih selamat menikmati selamat menikmati